Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar anak kampung dari pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan kembali mengenai informasi singkat terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024 untuk kali ini bahasannya mengenai tanda kurung pada nama pelamar CPNS di kolom tanda tangan apakah boleh dihapus untuk menjawab pertanyaan ini kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kita terangkan dan kita jelaskan ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan terlebih dahulu oke, coba kita lihat catatan pentingnya yang pertama disini catatan pentingnya jika tidak ada petunjuk khusus baik itu secara tertulis ataupun lisan terkait masalah ini gunakan mengujukan kaedah umum yang berlaku dalam tata persuratan ataupun penulisan kata kalimat dalam bahasa Indonesia yang benar yang kedua jika ada petunjuk yang sudah jelas silahkan ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada yang ketiga ini kawan-kawan atau bapak ibu kuncinya pada intinya yang menentukan kelulusan seleksi administrasi tergantung panitia yang bertugas sebagai perifikasi data bagaimana cara mereka menilai dan memutuskan jika petugasnya bersifat adil dan bijak tentunya perujukannya kembali lagi kepada aturan atau petunjuk yang ada dan kaedah-kaedah umum yang berlaku tidak terlalu kaku bersifat elastis untuk masalah yang sifatnya ringan atau bukan masalah yang mengubah substansi secara keseluruhan atau yang ada oke kawan-kawan atau bapak ibu itu catatan pentingnya sebelum kita bahas apakah tadi boleh atau tidaknya untuk format atau template ini kami contohkan template dari CPNS kemenak di bagian nama pelaman disini ada tanda kurungnya begitu juga dengan surat pernyataan jadi pertanyaannya tadi apakah ini boleh dihapus tanda kurungnya cukup ditulis nama terang atau nama jelas bersangkutan oke coba kita bahas jika tidak ada petunjuk secara khusus kita gunakan kaedah umum kaedah umumnya untuk tata persuratan coba dilihat kawan-kawan atau bapak ibu kita pertama ke bagian tata persuratan terlebih dahulu ini contoh surat dan kemenak di bagian nama sekretaris jendera ini tidak menggunakan tanda kurung itu yang pertama jadi rata-rata kami amati dan kami lihat untuk tata persuratan di bagian bawah nama orang atau nama pejabatnya biasanya tidak menggunakan tanda kurung itu yang pertama terlebih dahulu untuk tata persuratan sedangkan untuk penulisan dalam kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia tentunya kita belajar lagi ke bahasa Indonesia biasanya pelajaran SD SMP atau SMA ataupun bahkan kuliah penggungan tinggi dibahas mengenai kalimat atau kata dalam pelajaran bahasa Indonesia yang benar disini kami menunjukkannya kawan-kawan atau bapak ibu paling mudah kita menggunakan Wikipedia khusus topik tanda kurung secara umum fungsi tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan baik itu kurung buka ataupun kurung tutup untuk memisahkan atau mengisipkan text ke dalam text lain ada 4 jenis tanda kurung kita langsung ke bagian topik saja yang kita pakai tadi tanda kurung melengkung atau lengkung seperti ini yang nomor 1 ini kita lihat penjelasan detailnya di bagian bawah apa itu fungsi tanda kurung lengkung menurut penerimaan ii di tanda kurung lengkung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan contohnya seperti ini bagian perencanaan sudah selesai mengisipkan dik daftar isian kegiatan akhirnya menjelaskan singkatan atau keterangan tadi yang kedua mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan sejak terangguno yang berjuda ubud nama tempat yang terkenal di Bali ini menerangkan ubud ini nama tempat yang terkenal di Bali yang ketiga mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam text dapat dihilangkan poin tiga ini bisa kawan-kawan atau bapak ibu pahami mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam text dapat dihilangkan contoh pajilan kaki itu berasal dari kota Surabaya berarti kotanya ini bisa dihilangkan karena maknanya sudah jelas ini nama kota Surabaya yang keempat mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan ini biasa susunan urutan ada biasanya tanda kurungnya jika kita lihat disini kawan-kawan atau bapak ibu untuk fungsi tanda kurung tidak dijelaskan secara detail atau spesifik untuk penggunaan nama tanda tangan tidak ada dijelaskan sekali lagi kami urangi untuk penggunaan pada bagian nama tanda tangan orang jadi pada intinya jika kita mengujuk ke bagian id disini untuk penggunaan tanda kurung di bagian disini boleh dihilangkan jika kita mengujuk pada id langsung saja nama orangnya atau nama terang atau nama jelasnya itu untuk kaedah jika kita mengujuk kepada id dalam pelajaran bahasa Indonesia oke kawan-kawan atau bapak ibu silahkan nanti diputuskan atau dicermati diambil bagaimana baiknya tentunya jika ada petunjuk khusus silahkan ikuti petunjuk khusus namun tadi jika petunjuknya belum jelas atau belum ada silahkan gunakan kaedah umum atau kaedah yang berlaku kebanyakan di Indonesia asal tidak merbahas subtansi yang ada oke kawan-kawan atau bapak ibu seperti itu penjelasannya pada video kami sebelumnya kami contohkan untuk nama orang tidak menggunakan tanda kurung langsung saja nama jelasnya silahkan diikuti yang mana yang menurut kawan-kawan atau bapak ibu yakin sesuai dengan keyakinan masing-masing jika tidak ada petunjuk atau ketengahan lebih lanjut mengenai masalah ini saya bisa disampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian dan penjelasan kami baik dari video ini ataupun video-video sebelumnya terdapat kurang atau kesalahan kami mohon maaf intinya kami belajar berdasarkan petunjuk yang ada dan juga dari renunjukan yang lain terkait kaedah umum yang berlaku secara khusus di Indonesia oke akhirnya amissuddin ucapkan wa'idah assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton